Kita berjumpa banyak, hari 20.30, di Stadio Olimpico, untuk match Marok-Serbi. Kita berjumpa banyak, kita perlu pertolongan Anda, dan kita bisa berjumpa. Terima kasih. Di mana kekalahan Argentina mengejutkan dunia, Argentina yang diunggulkan atas Arab Saudi, justru tak berdaya menghadapi wakil Asia Arab Saudi. Bahkan berkat kemenangan itu, pemerintah Arab Saudi meliburkan semua kegiatan pekerjaan hingga sekolah selama satu hari keesokan harinya. Tak cuma itu, warga Arab Saudi juga mengadakan syukuran atas kemenangan yang bersejarah bagi timnas Arab Saudi. Nah, di balik itu, mantan pelatih Arab Saudi membocorkan taktik khusus kepada Indonesia, bagaimana cara menghentikan Lionel Messi dan kawan-kawan. Apalagi kekuatan timnas Indonesia cukup meyakinkan saat menjamu Argentina nanti. Bertambahnya, amunisi baru dari pemain Eropa menambah kepercayaan diri pemain timnas Indonesia. Tetapi, sekuadra cikan Sintayong harus meningkatkan lagi kekuatannya jika ingin mengalahkan anak asuhan Skaloni. Berikut beberapa cara yang bisa ditiru Sintayong dari timnas Arab Saudi untuk meredam kekuatan timnas Argentina. Hentikan suplai bola ke Lionel Messi Ya, Messi sepenuhnya mampu memenangkan pertandingan sendiri. Menghentikannya saat menguasai bola di area berbahaya hampir tidak mungkin. Karena itu, timnas Indonesia perlu memastikan Messi mendapatkan bola di area tersebut sedikit mungkin. Tak cuma itu, butuh lebih dari sekadar menjaga ketat Messi untuk menghentikannya. Indonesia harus memotong suplai bola kepadanya. Para pemain bertahan harus siap saat Messi sukses menerobos. Back Indonesia Jordi Amat menjadi pemain yang bisa diandalkan Sintayong. Ketenangannya dan pengalamannya menjadi modal bagus untuk sekuad timnas Indonesia. Manfaatkan Kecepatan Penyerang Timnas Indonesia Ya, Argentina memang menjadi pemenang juara piala dunia lalu. Namun Messi dan kawan-kawan belum pernah menghadapi Indonesia sekalipun. Tim Amerika Selatan tersebut sejauh ini menghadapi tim-tim yang jarang melancarkan serangan balik dengan cepat. Ada banyak alasan untuk percaya bahwa para penyerang cepat Indonesia bisa merepotkan lini pertahanan Argentina. Seperti Witan Sulaiman, Yaakob, dan Yance Sayuri bisa menjadi andalan Sintayong untuk mengobrak-abrik pertahanan Argentina. Ditambah suplai bola dari Jordi Amat, Sandiwal, dan Sainem Patinama menjadi opsi yang sangat gitu untuk merobek jala gawang Argentina. Ya, dengan beberapa pemain di depan yang begitu cepat untuk dihadapi, lini belakang Argentina akan dipaksa berada di area lebih dalam. Terima kasih telah menonton!